Intro Saya berada di Bukit Sekipan, Tawang Mangu dan dari tempat ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Serial pelajaran kali ini menjadi seorang suami esensinya saya ambil dari Ephesus 5 ayat 29 dikatakan di sana bahwa suami harus mengasih istrinya seperti mengasih tubuhnya sendiri yaitu mengasuh dan merawatinya seperti Kristus merawat jemaat. Nah kenapa seorang suami harus mengasuh istri kok kayak ngasuh anak saja? Karena memang ada istri atau wanita yang kekanak-kanaan. Saya pernah berjumpa dengan seorang suami yang istrinya kayak anak kecil, main game, minta ini kasih ngambuk. Dalam kasus seperti ini, maka seorang suami harus mengasuh istrinya. Seorang suami harus mengasuh istri. Nah saya pernah menjumpai kasus lain lagi ya seorang suami yang punya istri ini cantik, seksi, wah pokoknya kalau ada segi bodinya, wajahnya, itu nilainya 10 gitu ya. Tapi suaminya mengeluh. Kenapa? Ini loh Pak, ini orang istri saya ini memang cantik Pak. tapi otaknya itu kosong. Dia bodohnya minta ampun, bertanya yang tidak perlu, pendapatnya selalu salah, keputusannya. Nah itulah resikonya ya, kalau sudah menikah, maka itu sebab keputusan atau komitmen. Iya Pak, saya ini kadang menyesal, lalu membandingkan dengan pacar saya sebelumnya. Orangnya pintar, cerdas, tapi memang nggak seksi, kerempeng dia. Ya aduh, mukanya juga nggak menjanjikan. Lalu dia ganti yang cantik dan seksi, tapi bodoh. Waduh, akhirnya saya seperti menikah seorang anak kecil. Menikah adalah komitmen. Untuk bisa mengasuh seorang istri, maka yang pertama harus melupakan masa lalu. Kalau ada kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang dari dengan si mantan gitu ya. Itu kenangan harus dihapus gitu ya, hadapi kenyataan bahwa sudah menikahi seorang istri, seorang wanita. Kalau dia, istilah kasarnya nih, otaknya kosong. Ya diisi aja, dengan cara apa? Mengasuhnya, ya misalnya dia nggak ngerti diajak mengenai kehidupan Anda. Anda seorang bisnis, ajak pelan-pelan bicara mengenai dunia bisnis. Anda misalnya dunianya pelayanan, ajak pelan-pelan berbicara dalam pelayanan. Libatkan dia, satu langkah demi satu langkah. Memang seperti mendidik, mengasuh betul-betul seorang anak yang nggak ngerti apa-apa, diajak di sekolah, dibimbing, maka saya percaya. Kalau kita komitmen untuk mengasuh pasangan kita, maka suatu saat pasti akhirnya menjadi sepadan. Yang penting kita harus punya kesabaran yang luar biasa untuk mendidik seseorang yang otaknya kosong, daripada otaknya isi, tapi sudah nggak mau berubah, itu resiko juga, itu masalah juga. Maka perlu dibangun kesepadanan. Baik otaknya kosong atau penuh, tapi nggak sepakat. Maka adalah bangun relasi yang baik, cintai dengan sungguh-sungguh. Ketika relasinya baik, baru kita membangun kesepadanan dengan sering berbicara, mengumpahkan pendapat, menyampaikan isi hati, membimbingnya sampai dia mengerti. Maka kesepadanan tidak turun dari langit. Kesepadanan tidak ditemukan, tapi kesepadanan dibangun. Dan kesepadanan itu dibangun lewat proses komunikasi yang berlangsung seumur hidup. Pernikahan adalah komitmen. Nah, pengasuhan itu bentuk praktis dari komitmen. Apalagi kalau pasangan kekanak-kanaan, maka bukan menyerahkan, merendahkan, menghina, apalagi mengakhiri perdebatan dengan bilang goblok. Nah, itu salah reaksi, salah respon, atau perilaku terhadap keadaan. Kalau pasangan kekanak-kanaan, maka mengambil sikap, mengasuh dan merawat. Suatu saat pasangan jadi dewasa, menjadi wawasanya luas. Dan itu dia tahu, dia merasakan, bahwa itu karena pasangannya. Kalau dalam kasus seperti ini, istri yang kekanak-kanakan, karena suaminya, maka itu istri akan merasa bahwa suaminya bijaksana. Dia mengasuhnya, dia merawatnya. Maka yang namanya hormat, tunduk, dan taat, itu akan dilakukan dengan sukacita. Karena itu tugas seorang suami sebagai kepala, sebagai imam dalam keluarga, juga mengasuh dan merawat istrinya, seperti Kristus merawat jemaat. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bukit Sepingan, Tawang Mangu, untuk keluarga Indonesia bahagia. Terima kasih telah menonton!